Intro Assalamualaikum Welcome back to my channel Kadir Vlog Bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu guys Oke Pada kesempatan kali ini Aku mau ngajak kalian Mau aku tunjukkan Cara mengganti Tinta printer Sebelum kalian lanjut Aku sarankan untuk Jangan lupa subscribe Terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya dan Like and Comment and share Baik teman-teman Kebutuhan akan Suatu printer sangat penting tentunya Untuk kegiatan Kita sehari-hari Khususnya dalam administrasi Namun ada beberapa hal Yang perlu kalian ketahui Dalam Merawat printer yang Baik Agar bisa bertahan Lama dan awet tentunya Salah satunya adalah Pemilihan Merk tinta ya guys Ini adalah salah satu Merk printer Tinta printer yang sangat aku rekomendasikan ya Untuk harganya Sekitar Seratusan ribu ya Ini aku rekomendasikan banget Karena memang Original Asli Selain direkomendasikan Juga baik Untuk kualitas printer kita Kalau yang KW-KW-an Biasanya cepat Rusak atau pengaruh Oke Langsung saja Aku mau tunjukkan kalian Cara mengertinya Kita buka terlebih dahulu Kita lepaskan penutupnya Langsung kita Pasang ya Kita pastikan penutupnya Sudah terbuka ya guys Agar Tinta bisa turun ya Oke Ini sudah posisi ready Untuk dituangkan Pemirsa Ya Bisa kalian lihat sendiri Cara membuka penutupnya Seperti itu Oke Langsung saja Kita Tuangkan Pada Trinter yang Sudah habis ya Ini kebetulan yang habis adalah Warna hitam So langsung saja Kita masukkan ya guys Hati-hati Memasukkannya Biar gak tumpah Pelan-pelan Kita Sedikit tekan ya Karena tadi Memang kondisinya Habis Sudah ada Peringatan Terus Kalian Tuangkan Sampai Terlihat Penuh ya guys Nah Ambil kalian Tekan Tidak apa-apa Tentunya Akan lebih ya guys Ini satu Wadah ini cukup Untuk dua kali pengisian Selamat Selamat mencoba Di rumah Semoga Printer kalian Awet Dan Senantiasa Bisa bermanfaat Untuk Bekerja Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Semoga ada Guna dan manfaatnya Sampai jumpa Pada video Aku selanjutnya Jelas Aisyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa